Jodoh Raja Wali, Jilip 22. Shanti Dewi merasa lega ketika kakek itu mengatakan bahwa mereka telah tiba di tempat pertapaan yang tersembunyi, dan dia lalu memeriksa tempat itu. Tempat yang amat indah akan tetapi juga menyeramkan. Gowa besar itu dalamnya seperti sebuah rumah saja, amat lebar dan dibagi-bagi menjadi beberapa buah kamar, bahkan ada tempat dapurnya yang terisi perabot dapur lengkap. Gowa itu terletak di antara batu-batu karang yang besar-besar sehingga tersembunyi, dan menghadap keluar teluk pohrai. Suara ombak memecah di batu-batu karang terdengar setiap saat siang dan malam, merupakan dendang yang tiada hentinya sehingga menciptakan suasana yang aneh dan berbeda sekali dari suasana di darat dan pegunungan. Angin bersilir terus jarang berhenti, dan di atas goa itu adalah sebuah bukit batu karang yang di bagian atasnya ditumbuhi bermacam pohon yang tahan hidup di tepi pantai. Di sebelah kiri goa terdapat air tawar yang bersucuran dari celah-celah batu yang pecah oleh akar-akar pohon, air yang merupakan berkah bagi penghuni goa karena memudahkan pengambilan air tawar yang amat dibutuhkan. Gowa itu sendiri kalau dilihat dari jauh memang berbentuk seperti tengkorak manusia. Jangan terlalu jauh meninggalkan goa, kata si Tian Ho Atsu yang memanggil kembali Shanti Dewi yang berjalan-jalan di sekitar tempat itu sampai ke pantai Pohai. Sekarang belum aman benar. Siapa tahu orang yang mempunyai burung hijau dapat mengejar sampai ke sini. Siapapun mereka, jangan harap akan dapat merampasmu dari sampingku, puteri. Akan tetapi kalau kau berkeliaran terlalu jauh, dan mereka menculikmu, tentu saja aku tidak tahu dan tidak berdaya untuk mencegah mereka. Mendengar itu, Shanti Dewi tidak lagi berani pergi jauh dan mulailah puteri ini bekerja membersihkan goa, kemudian memasak air dan menanap nasi yang semua bahannya terdapat di tempat itu. Biarpun dia seorang puteri raja, namun pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika dia meninggalkan kota Raja Butan membuat dia tidak canggung melakukan pekerjaan rumah, bahkan untuk hidup secara sederhana sekali. Melihat kecekatan puteri ini, diam-diam si Tian Ho Atsu merasa kagum sekali. Seorang puteri raja namun demikian gapah memainkan sapu dan pengebut bulu ayam, dan demikian cekatan untuk bergaya di dalam dapur. Malam itu Shanti Dewi menyalakan lilin sebagai penerangan di dalam goa. Heran dia mengapa di sebelah dalam goa itu tidak ada angin, padahal kalau dia berdiri di depan goa, angin bersilir tiada hentinya. Namun di dalam goa, api lilin tidak bergoyang sedikit pun, tanda bahwa di situ tidak dimasuki angin sama sekali. Tentu saja darah ini tidak tahu bahwa hawa bersifat seperti air, hanya akan mengalir masuk tempat yang berlubang dan ada tembusannya. Goa itu merupakan lubang yang rapat di bagian belakangnya sehingga telah penuh dengan hawa dan tidak memungkinkan lagi hawa lain dari luar mengalir masuk. Setelah mereka makan dengan sederhana, yaitu hanya nasi dengan lauk panggang ikan yang ditangkap oleh si Tian Hoatsu dari teluk, makan malam sederhana yang amat lezat karena hati tenang dan perut lapar ditambah tubuh yang lelah, mereka lalu mengasuh. Saking lelahnya setelah berlari sambil memondong Shanti Dewi beberapa hari lamanya, sebentar saja si Tian Hoatsu sudah tidur mendengkur. Namun Shanti Dewi tidak dapat tidur. Hatinya gelisah memikirkan nasibnya. Memang benar bahwa dia telah selamat dan aman di tangan guru siangin, akan tetapi kapankah dia dapat berjumpa dengan siangin? Dan terutama sekali, kapankah dia akan dapat bertemu dengan teghoat dan bagaimana sikap teghoat kalau berhadapan dengan dia? Teringat akan semua pengalamannya, Shanti Dewi menarik napas panjang. Apalagi yang akan dialaminya selanjutnya. Baru beberapa bulan yang lalu dia masih menjadi seorang puteri di istana ayahnya, hidup bahagia sekali dan menghadapi masa depan gelang-gemilang, dengan angtek hoat sebagai tunangannya yang gagah perkasa dan amat dicintanya, dan pernikahan antara mereka hanya tinggal menanti saatnya saja. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi malapetaka yang amat hebat, yaitu datangnya ibu kandung teghoat yang membuat marah ayahnya dengan pengakuannya yang menggemparkan, yaitu bahwa angtek hoat adalah seorang anak haram. Ayahnya marah dan memutuskan pertunangan itu sehingga teghoat merasa malu dan lolos dari butan. Dia menarik napas panjang. Dia amat mencinta teghoat, mencinta pribadinya. Apa artinya riwayat hidup keluarga pemuda itu baginya? Dia dulu pun sudah tahu bahwa teghoat pernah menjadi orang tersesat, bahkan membantu pemerontak. Akan tetapi, bukankah pemuda itu sudah sadar dan kembali ke jalan benar? Betapapun juga, dia mencinta teghoat, dan dia tidak peduli apapun yang menjadi latar belakang riwayat hidup ayah dan ibu pemuda itu. Shantidewi tiba-tiba dia mendengar suara halus datang dari luar goa tengkorat. Suara seorang wanita yang halus memanggilnya. Mimpikah dia? Shantidewi bangkit duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika dia melirik ke arah kamar di sebelah kamarnya, dia masih mendengar suara dengkursi Tianhoatsu. Dia harus berhati-hati. Bukankah kakek itu mengatakan bahwa boleh jadi orang-orang jahat yang hendak merampasnya kembali datang ke tempat itu? Enci Shantidewi kembali terdengar bisikan yang terdengar olehnya seperti desis seekor ular. Siapakah dia? Siangin. Hanya Siangin yang menyebutnya Enci Shantidewi. Akan tetapi mungkinkah Siangin? Dia curiga sekali. Kalau benar Siangin, mengapa harus memanggilnya dengan suara lirih dari luar goa? Bukankah goa ini adalah tempat tinggal si Tianhoatsu, kakek yang menjadi gurunya sendiri? Mengapa gadis itu tidak mau langsung masuk saja menemuinya dan memanggil dari luar secara mencurigakan? Shantidewi sudah banyak mengalami hal-hal hebat dan tahulah dia bahwa orang-orang jahat di dunia Kangho amat licik dan curang, dan oleh karena itu dia tetap saja diam mendengarkan, tidak mau tergesa-gesa keluar. Kembali sunyi keadaannya, sunyi yang menegangkan hati putri butan itu. Tidak lama kemudian, terdengarlah lagi suara itu, kini agak keras biarpun masih dengan suara mendesis agar tidak terlalu nyaring dan terdengar oleh kakek yang sedang tidur. Kalau benar bahwa yang berada di dalam itu putri Shantidewi, harap keluar, adikmu Chandra Dewi berada di sini. Shantidewi terkejut, jantungnya berdebar keras. Chandra Dewi Ceng Ceng Dia tidak ragu-ragu lagi karena dia mengenal suara itu. Turunlah dia dari atas pembaringan dan dengan berindap-indap dia keluar dari kamarnya, terus berjalan ke luar goa yang gelap karena penerangan hanya ada di dalam kamarnya dan di kamar si Tianho Atsu saja. Di luar goa juga gelap, remang-remang karena hanya diterangi bintang-bintang di langit. Dia melihat sesosok tubuh seorang wanita berdiri di luar goa itu. Shantidewi tidak berani segera keluar, mengintai dulu dan jantungnya berdebar penuh kegirangan ketika dia mengenal bahwa orang itu memang Chandra Dewi atau Ceng Ceng adanya. Wanita itu memang benar lu Ceng atau Ceng Ceng, atau nyonya Kawokokcu Sinaga Sakti dari Gulun Pasir. Dahulu, ketika dia masih tinggal di Bhutan, Ceng Ceng diakui adik oleh Shantidewi dan diberi nama Chandra Dewi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, wanita perkasa ini bersama suaminya, Sinaga Sakti dari Gulun Pasir Kawokokcu, terpaksa meninggalkan tempat mereka yang terasing dari dunia ramai, jauh di utara di Gurun Pasir, memasuki dunia ramai di selatan untuk mencari putera mereka yang hilang. Mereka mencium jejak putera mereka itu di bawah orang ke selatan, namun sampai sekian lamanya belum juga mereka berhasil menemukan kembali Kau Chin Leong, putera mereka yang berusia 5 tahun itu. Kini Ceng Ceng kembali melakukan penyelidikan dengan terpisah dari suaminya, karena dengan melakukan penyelidikan terpisah, lebih banyak harapan untuk mendapatkan kembali jejak yang hilang itu. Di dalam perjalanannya melakukan penyelidikan dan mencari puteranya itulah Ceng Ceng mendengar desas-desus di dalam dusun-dusun yang dilaluinya tentang seorang puteri yang terculik oleh seorang penjahat dan dikejar-kejar oleh seorang kakek seperti dewa. Ketika dia mendengar bahwa ada puteri butan dilarikan iblis dan dikejar dewa, dia masih belum menduga bahwa itu adalah Shantidewi. Akan tetapi ketika dia teringat bahwa beberapa hari yang lalu dia melihat Mohinta, putera panglima tua di butan yang pernah dikenalnya, berkeliaran dengan beberapa orang pemberantunya, mulailah dia curiga. Jangan-jangan Shantidewi yang lagi iagi menimbulkan gegar di tempat ini. Karena hatinya merasa penasaran, dia lalu melakukan pengejaran pula dan akhirnya dia tiba di depan goa tengkorak pada malam hari itu. Tetapi dia tidak berani lancang menyerbu ke dalam, maka dia lalu menggunakan tenaga hikangnya untuk memanggil, karena wanita sakti ini yakin bahwa kalau mendengar suaranya, tentu Shantidewi akan keluar, kalau memang benar Shantidewi puteri yang terculik itu. Adik Ceng Shantidewi yang kini tidak ragu-ragu lagi itu berseru sambil lari keluar. Enci Shanti. Dua orang wanita ini saling rangkul. Aih, kiranya benar engkau, Enci Shanti. Adik Chandra, betapa girangnya hatiku bertemu denganmu. Pada saat itu, dari balik batu besar meloncat sesosok bayangan yang tinggi besar dan bayangan ini langsung menerkam ke arah Ceng-Ceng. Wanita perkasa ini cepat-cepat mendorong tubuh Shantidewi, Enci, menjauhlah katanya dan dia cepat membalik, menggerakkan lengannya untuk menangkis karena mengelak sudah tidak sempat lagi. Serangan bayangan hitam itu cepat bukan main. Des, tangkisan Ceng-Ceng yang dilakukan dengan cepat itu mengandung tenaga singkang mutjijat. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali dituturkan betapa nyonya ini di waktu belum menikah dahulu, bersama Topeng Setan yang ternyata adalah Kawokokcu yang sekarang menjadi suaminya, telah berhasil memperoleh anak naga yang diperebutkan seluruh orang Ceng-Ceng di Telaga Sungari, walaupun untuk itu Kawokokcu telah mengorbankan sebelah lengannya yang dicaplok oleh naga di Telaga itu. Setelah Ceng-Ceng minum darah anak naga untuk mengobati luka dan penyakit yang didoritanya, tidak saja dia sembuh dari lukanya di sebelah dalam tubuhnya, akan tetapi juga dia telah memperoleh tenaga mukjijat dari khasiat darah anak naga itu. Tentu saja setelah dia menjadi istri Kawokokcu, dia telah dilatih oleh suaminya yang sakti itu dan kini dia telah dapat menguasai tenaga mukjijat itu dengan baiknya, di samping ilmunya yang sudah memperoleh kemajuan pesat sekali. Tubuh Gitananda, kakek tinggi besar yang menyerangnya itu, sampai terlempar jauh ketika lengan mereka saling bertemu dengan kerasnya. Kakek itu terkejut bukan main, sama sekali tidak mengira bahwa wanita yang diserangnya memiliki Sinkang sedemikian dasyatnya. Tadi kakek ini hanya mengintai dan menanti kesempatan baik untuk merampas Shanti Dewi. Dia tidak berani semirono menyerbu ke dalam goa dan hanya menanti saat baik selagi puteri itu keluar sendiri. Munculnya seorang wanita yang memanggil-manggil dari luar goa membuat dia terheran-heran, akan tetapi giranglah hatinya melihat Shanti Dewi benar-benar keluar dari dalam goa dan cepat dia lalu menerjang wanita itu dengan maksud merobohkannya kemudian melarikan Shanti Dewi. Tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika wanita itu menangkis dengan tenaga yang demikian hebatnya sehingga tubuhnya terlempar ke belakang sampai jauh. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan Ceng Ceng harus cepat mengelah karena dari dalam goa sudah muncul seorang kakek yang menyerangnya kalang kabut dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin berputaraan. Tahulah dia bahwa lawannya adalah seorang yang liai, maka Ceng Ceng lalu membalas dengan tamparan-tamparan kedua tangannya yang ampuh. Terjadilah pertempuran yang amat seru dan dasyat di depan goa, di dalam cuaca yang remang-remang itu dan mereka berdua lebih mengandalkan ketajaman pendengaran mereka untuk mengikuti gerakan lawan daripada ketajaman pandangan mati yang tentu saja amat berkurang di dalam cuaca remang-remang itu. Shanti Dewi tadi merasa terkejut sekali ketika dia didorong ke pinggir oleh Ceng Ceng, dan dia melihat betapa Ceng Ceng tadi diserang oleh kakek tinggi besar. Kemudian, melihat Ceng Ceng diserang kakek botak dari dalam goa, dia terkejut. Kakek itu adalah si Tian Ho Atsu. Dia segera melangkah maju dan bibirnya telah bergerak untuk berseru agar mereka berhenti berkelahi karena mereka bukanlah musuh, akan tetapi tiba-tiba ada bayangan hitam menyambar. Shanti Dewi berusaha untuk mengelak, akan tetapi tingkat kepandayan silatnya jauh sekali dibandingkan dengan tingkat Gitananda dan sekali kakek itu menepuk tengkutnya, tubuh Shanti Dewi menjadi lemas dan pingsanlah puteri itu. Gitananda cepat memondongnya dan menyelinap pergi di dalam kegelapan malam. Ceng Ceng dan si Tian Ho Atsu yang sedang bertanding dengan hebat itu sama sekali tidak melihat bahwa Shanti Dewi dirobohkan dan dibawa pergi orang lain. Mereka masih saling serang dengan hebat dan sungguh-sungguh karena mereka mendapatkan kenyataan bahwa lawan masing-masing amat lihai. Plak-plak. Untuk kesetian kalinya kedua telapak tangan mereka saling bertemu dan tubuh Ceng Ceng terdorong mundur, akan tetapi si Tian Ho Atsu juga merasa betapa tubuhnya tergetar hebat. Dia terkejut sekali, maklum bahwa wanita yang dilawannya memiliki sin kang yang amat mukjizat dan kalau saja pertandingan itu dilanjutkan beberapa kali mengadu tenaga seperti itu, amatlah berbahaya bagi jantungnya yang dapat tergetar dan rusak. Maka dia kemudian mulai berkemak kemik, hendak menggunakan ilmu sihirnya untuk mengalahkan lawannya. Kalau saja cuaca tidak segelap itu, dengan pengaruh pandang matanya agaknya dengan mudah ya akan dapat menguasai lawan ini. Akan tetapi cuaca amat gelap dan diakini hendak menggunakan sihir, akan tetapi justru pada saat itu lawannya mendesaknya dengan pukulan-pukulan ampuh sehingga belum beranilah kakek ini membagi tenaganya untuk menggunakan sihir oleh karena sekali saja terkena pukulan wanita itu tanpa dilawan dengan sin kang sepenuhnya, akan sangat berbahaya baginya. Sementara itu, ceng-ceng juga makin terkejut dan heran. Disangkanya bahwa yang menculik putri butan itu seorang penjahat biasa saja. Kiranya putri itu benar Shanti Dewi dan penculiknya ternyata adalah seorang yang berkepandayan tinggi. Hal ini membuat dia menjadi marah bukan main dan dia sudah mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan sinar mengerikan, hijau kehitaman. Itulah pedang Bantokiam, pedang selaksa racun, yang bukan main ampuhnya. Di dalam cerita kisah setasang Raja Wali telah dituturkan bahwa ceng-ceng menerima pedang itu dari seorang iblis betina berjuluk Bantokmoli dan betapa pedangnya itu pernah terampas oleh Tambolon dan kawan-kawannya yang tewas dalam perang oleh Tek Hoat dan para orang gagah. Ceng-ceng akhirnya berhasil memperoleh pedangnya kembali dan semenjak dia menikah, pedang itu selalu disimpannya saja dan tidak pernah dipergunakannya. Hanya ketika puterannya lenyap dan dia bersama suaminya meninggalkan istana gulun pasir untuk mencarinya, dia membawa Bantokiam hanya untuk berjaga-jaga saja karena dengan ilmu kepandainya yang tinggi, sebenarnya dia tidak usah memerlukan bantuan pedangnya. Akan tetapi, melihat ada orang menculik Ashanti Dewi dan orang itu sedemikian lihainya, ceng-ceng menjadi marah dan mencabut Bantokiam yang mengerikan itu. Ih si Tian Hoat Su adalah seorang ahli silat tingkat tinggi, juga seorang ahli sihir yang amat pandai, akan tetapi dia bergidik juga ketika melihat berkelebatnya cahaya hijau kehitaman yang mendirikan bulu Roma itu. Penculik Hinadiene Ceng-ceng lalu memaki. Engkau telah berani menculik kakakku, putri Ashanti Dewi dari Butan, Maka engkau pun akan tewas di tanganku berkata demikian, wanita perkasa itu sudah menerjang dan terdengar suara bercicit nyaring ketika Bantokiam meluncur ke depan mencari korban dengan ganasnya. Hei, nanti dulu si Tian Hoat Su mencelat ke belakang, berjungkir balik sampai empat kali dan ketika dia turun, dia mengangkat kedua lengan ke atas sambil berseru, Nanti dulu, nanti dulu. Kau mau bicara apalagi Ceng-ceng membentak, matanya memandang tajam dan mengeluarkan sinar seperti matu seekor naga berapi hingga kembali si Tian Hoat Su terkejut dan merasa ragu-ragu apakah dia akan mampu menguasai lawan yang memiliki matu seperti itu dengan sihirnya. Engkau mengaku kakak kepada Shanti Dewi? Dan menuduh aku menculiknya? Aneh, sungguh aneh sekali. Hei, ii, Seng Puteri, kesinilah dan coba jelaskan keanehan ini. Benarkah aku penculik? Dan benarkah dia ini adikmu? Akan tetapi, tentu saja tak ada jawaban terhadap teriakan si Tian Hoat Su itu karena Shanti Dewi sudah tidak berada di tempat itu lagi. Mendengar kata-kata kakek itu, Ceng-ceng juga terkejut, lalu dia menoleh dan mencari Shanti Dewi. Enci Shanti Dewi! Enci Shanti, di mana kau? Keluarlah teriaknya pula. Akan tetapi sia-sia belaka. Mereka berdua berteriak memanggil-manggil dan mencari-cari, namun putri butan itu lenyap tanpa meninggalkan jenjak. Selaka si Tian Hoat Su membanting-banting kakinya. Selagi kita berdua saling hantam, ada orang ketiga yang datang dan membawanya lari. Ceng-ceng terkejut dan membenarkan dugaan itu. Dia tentu belum lari jauh. Mari kita berpencar dan mengejar tanpa menanti jawaban, tubuhnya berkelebat lenyap dari situ. Si Tian Hoat Su juga meloncat dan mencari-cari. Sia-sia saja mereka berdua mengejar dan mencari sampai malam berganti pagi. Akhirnya mereka kembali ke depan goa dan saling berjumpa di depan goa dengan alis berkerut. Kini mereka dapat saling memandang dengan jelas dan ceng-ceng merasa seperti pernah melihat wajah kakek botak berambut putih itu. Siapakah lociampu? Dan bagaimana kahlociampu dapat membawa Enci Shanti ke sini tanyanya sambil memandang tajam? Si Tian Hoat Su bersungut-sungut. Kalau kau benar-benar adiknya, mengapa datang malam-malam seperti pencuri? Kalau datangmu biasa saja di waktu siang hari, tentu aku tidak menyerangmu dan seng putri tidak akan lenyap. Akan tetapi sudahlah. Aku adalah si Tian Hoat Su, dan siapakah nona yang masih muda akan tetapi memiliki kepandayan hebat sekali dan memiliki pedang yang demikian mengerikan? Ceng-ceng membelalakan matanya. Ayo! Kiranya lociampu si Tian Hoat Su tentu saja dia pernah mendengar nama ini, bahkan pernah pula melihat orangnya ketika terjadi perang melawan tambolon dan pasukannya, karena kakek inilah yang merobohkan nenek Durga Mini dan membawanya pergi. Saya adalah adik angkat dari Enci Shanti Dewi, yaitu dahulu ketika saya masih tinggal di Butan. Sekarang saya telah menjadi istri dari suami saya yang dikenal sebagai sinaga sakti dari Gulun Pasir. Ah-ah-ah kiranya begitukah? Pantas saja kepandayanmu hebat sekali, To'an Yo. Dan maafkan kalau aku menyerangmu tadi karena ku sangka engkau adalah penculik yang membayangi kami sampai di sini. Sayalah yang harus minta maaf, lociampual, dan saya menyesal sekali karena saya tahu sekarang, bahwa saya salah duga dan saya yang menyebabkan lenyapnya Enci Shanti Dewi. Tidak salah lagi, tentu ini perbuatan Dewa Hitam itu. Dewa Hitam? Apapunlah maksudmu, To'an Yo Si Tian Ho Atsu bertanya, akan tetapi melihat wajahnya muda itu nampak lesu dan muram, juga kelihatan lelah sekali, dia cepat berkata, mari kita bicara di dalam, To'an Yo. Agaknya banyak hal yang perlu saling kita tuturkan. Memang Cheng Cheng merasa lesu dan muram wajahnya, hal ini karena dia selama ini berada dalam kecemasan memikirkan nasib putranya yang lenyap dan belum juga dapat dia temukan. Kini ditambah lagi menghadapi urusan Shanti Dewi lenyap di culik orang, tentu saja dia merasa semakin gelisah dan berduka. Maka ketika kakek itu mempersilahkan dia masuk ke dalam goa besar, dia hanya mengangguk dan mereka lalu memasuki tempat itu. Setelah duduk berhadapan, Cheng Cheng lalu menceritakan betapa dia mendengar tentang Shanti Dewi dari orang-orang dusun di sepanjang jalan yang menceritakan bahwa mereka melihat seorang darah cantik dipondong dan dilarikan oleh seorang kakek, dan betapa kemudian muncul seorang kakek hitam bersorban yang memberitahu mereka bahwa putri itu adalah putri butan yang diculik oleh seorang jahat. Penghuni dusun lalu menyebar luaskan berita itu dengan cerita bahwa putri butan diculik setan dan dikejar oleh seorang dewa hitam yang hendak menolong Seng Putri. Mendengar putri itu disebut putri butan, saya sudah merasa tertarik sekali, dan menduga bahwa Enci Shanti Dewi yang dimaksudkan, maka saya pun lalu melakukan pengejaran. Ketika saya memanggil Enci Shanti Dewi keluar, kami bertemu dan sempat berangkulan. Pada saat itulah saya diserang orang dari belakang. Saya mendorong Enci Shanti Dewi ke pinggir dan menangkis serangan orang itu sehingga dia terlempar ke belakang. Akan tetapi lalu Lociampu memuncul dan menyerang saya. Karena mengira bahwa tentu Lociampu adalah sekutu dari penyerang pertama itu, maka saya tidak mempedulikan dia lagi dan melayani Lociampu yang ternyata lebih lihai. Siapa kira, agaknya orang itulah yang disebut Dewa Hitam dan yang mempergunakan kesempatan selagi kita bertempur, lalu dia melarikan Enci Shanti. Si Tian Hoat Su mengerutkan alisnya yang putih. Orang hitam bersorban? Siapa gerangan dia? Apakah dia datang dari pesta itu dan terus membayangiku? Pesta apa yang Lociampu maksudkan? Ceng-Ceng bertanya. Kakek itu menarik napas panjang. Sebaiknya ku ceritakan dari permulaannya, katanya. Ketika itu aku sedang bertapa dan mengundurkan diri di goa ini setelah muridku yang bernama Siang Inku permulakan untuk merantau dan meluaskan pengalaman. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Nenek Gila yang pernah menjadi istriku itu, dia berhenti dan menghela napas panjang. Nenek Durganini Ceng-Ceng bertanya menegaskan, karena sesungguhnya dia sudah tahu bahwa yang dimaksudkan tentulah Nenek itu. Siapa lagi kalau bukan dia Nenek Gila itu mengganggu aku yang sedang si Ulian, datang-datang mengamuk dan hampir saja membunuhku kalau aku tidak segera sadar dari si Ulian. Dia datang dan marah-marah, katanya dia mendengar dari muridku bahwa aku hendak menghajarnya, maka dia datang dan menantang-nantang. Aku maklum bahwa tentulah muridku yang bengal itu yang menjadi gara-gara, akan tetapi aku pun mengerti bahwa tentu ada sebabnya yang amat memaksa maka Siang In sampai menggunakan akal itu untuk memancing Durganini datang ke sini. Maka aku berhasil menyabarkan hatinya dan si Nenek Gila itu mulai bercerita tentang Shanti Dewi. Ah, sungguh heran mengapa Enci Shanti yang sudah pulang ke negerinya itu tiba-tiba dapat berada di sini lagi. Aku pun baru mendengar tentang itu dari Putri Shanti Dewi ketika aku membawanya lari ke sini. Akan tetapi biarlah kulanjutkan ceritaku. Durganini menceritakan bahwa dia telah mempunyai seorang murid baru, yaitu HWAI Kong Chu Teng Hun, ketua dari Liong Simpang yang tinggal di puncak bukit naga api di pegunungan Luliang San. Secara kebetulan saja Teng Hun ini bertemu dengan muridku, Siang In, yang melakukan perjalanan bersama Putri Shanti Dewi. Teng Hun jatuh cinta dan menangkap Shanti Dewi dan hendak dijadikan istrinya. Siang In tidak mampu melindunginya karena di situ terdapat istriku si nenek gila itu, maka Siang In lalu menggunakan akal, membohongi nenek itu dan mengatakan aku berada di sini dan hendak menghajarnya, kakek itu menarik napas panjang dan tersenyum geli teringat akan kenakalan muridnya. Nenek gila itu paling benci mendengar aku mengancamnya, maka dia lalu lari ke sini dan mengamuk. Dia menceritakan bahwa Shanti Dewi hendak diperistri oleh Teng Hun dan mendengar ini, aku mengkhawatirkan keadaan muridku dan juga putri itu. Aku lalu meninggalkan nenek gila itu dan pergi ke puncak naga api menyelidik. Ternyata cerita itu benar dan aku melihat betapa banyak orang bersiap-siap hendak menculik Shanti Dewi, di antaranya adalah muridku yang berusaha menolongnya. Akan tetapi karena aku melihat banyak orang lihai di situ, maka aku sendiri turun tangan dan membawa Seng Putri lari sampai ke sini. Aku hendak menanti datangnya siangin di sini, akan tetapi ternyata engkau datang lebih dulu dan Shanti Dewi terculik lagi. Ceng-Ceng mengerutkan alisnya. Dan bagaimana Enci Shanti Dewi meninggalkan negaranya dan berada di tempat ini? Dia menceritakan kepadaku ketika dalam perjalanan menuju ke sini. Katanya terjadi keributan di negerinya, Raja Butan, yaitu ayahnya memutuskan tali pertunangan itu sehingga tunangannya, Angtek Hoa pergi dari Butan. Putri Shanti Dewi ingin sekali menyusul, kebetulan siangin datang mengunjunginya dan muridku itulah yang sudah membantunya lolos dari Istana Butan dan hendak mencari Tek Hoaat, akan tetapi sebelum dapat bertemu telah ditangkap oleh Ketua Liong Simpang. Hem, sungguh kasihan Enci Shanti. Siapa kiranya yang kini menculiknya malam tadi? Kakek itu mengepal tinjunya. Salahku. Aku kurang hati-hati, akanku selidiki sampai dapat. Akan tetapi, Toa Nio, engkau yang tinggal di Istana Gulun Pasir, tempat rahasia yang seperti hanya terdapat dalam dongeng, mengapa pula kau berada di sini, kalau aku boleh bertanya? Ceng-ceng menarik napas panjang, teringat akan puteranya yang lenyap. Sudah berbulan-bulan saya dan suami saya meninggalkan Istana Gulun Pasir dan menjelajahi Tiong Goan, Lociampuwe. Kami suami istri juga sedang tertimpa malapetaka. Putera kami telah hilang. Hilang? Ya, hilang tanpa meninggalkan jejak. Tentu diculik orang pula, seperti halnya Enci Shanti Dewi. Kami telah mencari dan kadang-kadang menemukan jejaknya, akan tetapi lalu hilang lagi sehingga sampai kini kami belum berhasil. Ayuh, manusia mana yang berani main gila menculik putri si naga sakti dari gurun pasir? Iblis pun akan berpikir panjang untuk melakukan hal itu, kata si Tian Hoatsu dengan heran. Nama besar si naga sakti ditakuti oleh seluruh dunia Kang Ou seperti juga nama besar lainnya, misalnya pendekar super sakti dari Pulau Es juga naga sakti tidak pernah mencampuri urusan Kang Ou. Bagaimana ada orang yang berani menculik puteranya? Buktinya ada yang menculiknya kata Cheng Cheng Gemas. Kalau saja aku dapat menangkap penculik hina itu dan dia mengepal tinjunya. Si Tian Hoatsu sendiri bergidik mendengar ancaman yang terkandung dalam suara itu. Dia tadi sudah merasakan kelihayan nyonya muda ini, apalagi pedannya yang mengerikan itu. Baru nyonya-nya sudah demikian hebat, entah bagaimana si naga sakti sendiri. Benar-benar si penculik itu mencari penyakit. Aku akan mencari putri Shanti Dewi, akan tetapi juga akan membuka matu dan telinga untuk membantumu mencari putramu, Tuan Yiu. Berapakah usianya dan bagaimana ciri-cirinya? Banyak terima kasih atas kebaikan hati locian pual, kata Cheng Cheng yang sebagai seorang ibu, hatinya gelisah sekali dan tentu akan terasa bersyukur kalau ada orang membantunya menemukan putranya. Nama putra kami itu adalah Kau Chin Leong, usianya sekitar 5 tahun, mukanya bundar putih dan matanya lebar, di bawah telinga kirinya terdapat sebuah tahilalat kecil. Hanya itu ciri-cirinya. Baik, aku akan membuka matu dan telinga. Sekarang pun aku akan berangkat hendak mencari jejak Shanti Dewi sambil mendengarkan tentang putramu. Terima kasih, locian pual. Mereka keluar dari dalam goa dan keduanya lalu pergi mengambil jalan terpisah. Di sepanjang jalan si Tian Ho Atsu mengeluh panjang pendek. Dia sudah tua sekali, sudah 80 tahun lebih usianya, sudah bosan dengan urusan dunia yang hanya menimbulkan banyak persengketaan dan permusuhan. Tadinya, setelah muridnya Siang In meninggalkannya dia menganggap bahwa tugasnya telah selesai, bahwa dia boleh menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan tenang dan tenteram di dalam tempat pertapaannya, di goa tengkorak dan hidup penuh damai dengan diri sendiri dan dengan alam di tempat sunyi itu sampai dia mati. Siapa kira, belum ada setahun saja dia sudah terseret lagi dalam urusan dunia. Dan setelah kini melihat Shanti Dewi diculik orang dari tangannya, tentu saja dia akan selalu merasa bersalah dan menyesal sebelum dia dapat menyelamatkan putri butan itu kembali. Uuh, sialan kau, tua-tua tidak dapat menikmati hidup damai, gerutunya, namun tetap saja dia melanjutkan perjalanan sambil mencari-cari jejak putri butan itu. Dari jejak-jejak kaki di dekat goanya, dia melihat jejak kaki itu menuju ke utara, maka dia pun tidak membuang waktu dan mengejar ke utara. Warung nasi itu penuh dengan orang yang makan siang. Warung itu terkenal menjual nasi tim dan masakan-masakan yang cukup lezat dan terutama sekali murah harganya dibandingkan dengan harga makanan di restoran-restoran lain, maka selalu penuh dengan tamu, apalagi di waktu siang dan malam, waktunya orang-orang makan siang dan makan malam. Siang itu hawanya panas bukan main, apalagi di dalam restoran kecil atau warung nasi itu, seolah-olah merupakan pertanda bahwa di situ akan terjadi hal-hal yang hebat. Selagi banyak orang makan minum sambil bercakap-cakap, masuklah seorang wanita dan seorang pemuda. Wanita yang usianya mendekati 40 tahun namun masih kelihatan muda, cantik jelita dengan lirikan matu dan gerak bibir tersenyum genit. Pakainya serba indah dan pesolek. Bibirnya yang memang bagus sekali bentuknya itu kemerahan oleh gincu, juga kedua pipinya ditambahi bedak dan pemerah pipi, di punggungnya tergantung pedang. Wanita ini memasuki restoran dengan lenggang yang lemah gemulai, kedua bukit pinggulnya yang terbungkus ketat oleh celana biru dari sutra itu menari-nari ketika ada melenggang, membuat beberapa orang yang sedang makan min terpaksa harus menjulur-julurkan lehernya karena mie panjang yang ditelannya itu nyasar, meti mereka melotot dan melekat kepada buah pinggul yang menari-nari. Pemuda di sebelah wanita itu masih muda, baru 23 tahun kurang lebih, tampan dengan muka yang membayangkan kekerasan, agak muram dengan metel, tajam dingin, mulutnya tertarik seperti orang mengejek, dan sikapnya tidak mempedulikan siapapun. Wanita itu adalah Lau Hang Kui, tokoh sesat yang berjuluk Mao Siaw Moli atau Siluman Kucing, dan yang berjalan di sebelahnya adalah Ang Tek Hoat. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari kisah ini, mereka meninggalkan sarang perkumpulan Hek Eng Pang untuk mencari jejak Shanti Dewi. Seperti kita ketahui, Ang Tek Hoat yang dibantu oleh Yang Liunio Nio, ketua Hek Eng Pang, telah menyerbu puncak naga api dan berusaha merampas putri Shanti Dewi dari tangan HWAI Kong Cu Teng Hoon. Akan tetapi, ternyata yang mereka rampas dan mereka kira Shanti Dewi itu sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka menjadi korban kenakalan kakek Sitian Hoat Su yang telah membawa lari Shanti Dewi. Dan ketika Ang Tek Hoat hendak pergi meninggalkan Yang Liunio Nio, Mao Siaw Moli mengatakan bahwa dia melihat ada seorang gadis mencari-cari putri Shanti Dewi dan menawarkan bantuannya kepada Tek Hoat untuk membantu pemuda itu mencari kekasihnya. Demikianlah, hari itu mereka tiba di kota di mana Mao Siaw Moli berjumpa gadis yang mencari-cari Shanti Dewi, dan memasuki restoran di mana dia beberapa hari yang lalu melihat gadis itu. Dan Mao Siaw Moli memang tidak berbohong. Di restoran ini, beberapa hari yang lalu ketika dia pergi mengunjungi muridnya, Yang Liunio Nio, dia memang melihat seorang gadis cantik yang mencari-cari Shanti Dewi dan gadis ini bukan lain adalah siang ini yang masih terus menyelidiki dan mencari sahabatnya itu. Tentu saja Mao Siaw Moli bukanlah seorang yang demikian baik hatinya untuk membantu orang lain tanpa ada pamri lain di dalam hatinya. Begitu dia bertemu kembali dengan Ang Tek Hoat, pemuda yang pernah membangkitkan geirah birahinya lima tahun yang lalu, maka timbulia hasretnya untuk mendekati pemuda tampan dan gagah ini. Maka dia menawarkan bantuannya yang hendak dipergunakan menjadi jalan agar dia dapat mendekati si jari maut, pendekar muda yang pernah menggemparkan dunia perselatan itu. Akan tetapi selama tiga hari tiga malam ini, dia sama sekali belum berhasil mendekati Ang Tek Hoat yang bersikap dingin dan tak acu kepadanya. Bahkan pagi hari tadi, ketika mereka melewatkan malam di hutan dan pagi tadi dia sengaja mandi di sumber air dengan bertelanjang bulat dan berusaha menarik perhatian Tek Hoat, pemuda itu malah marah-marah dan berdiri membelakanginya, sedikit pun tak pernah mau melirik, apalagi mengagumi keindahan bentuk tubuhnya. Diam-diam mau siau moli menjadi gemas dan marah sekali, hatinya terasa sakit sekali. Tidak mengindahkan dan tidak menyatakan kagum terhadap keindahan tubuhnya merupakan penghinaan. Dan kalau saja bukan Tek Hoat, tentu dia sudah akan membunuh pria yang berani menghinanya seperti itu. Akan tetapi terhadap Tek Hoat dia tidak berani main-main karena dia maklum betapa lihainya pemuda ini dan betapa berbahayanya untuk memusuhi si jari maut di tempat sunyi itu tanpa pembantu. Maka dia menahan kesabarannya dan mengambil keputusan untuk berhati-hati dan bersikap cerdik menghadapi pemuda ini, akan perlahan-lahan memasang jaringnya untuk menjebak Tek Hoat ke dalam pelukannya. Semua mata para tamu yang terdiri dari kaum pria itu tidak ada yang tidak memandang kepada mau siau moli, atau setidaknya tentu mengerling kagum. Seorang wanita yang cantik manis dan sudah matang. Tetapi mau siau moli tidak mempedulikan mereka, melainkan tersenyum bangga dan sadar akan kekaguman yang membanjiri dirinya dan matanya memandang ke arah seorang pelayan gendut lalu dia menggapai ke arah pelayan itu. Pelayan itu sedang membawa baki melayani beberapa orang tamu. Ketika dia melihat mau siau moli menggapai kepadanya, dia cepat-cepat menyerahkan baki berisi masakan kepada seorang rekannya dan dia sendiri tergesa-gesa menghampiri wanita cantik itu dan terbongkok-bongkok dan tersenyum-senyum dengan sikap penuh hormat dan penjilatan. Ah, apakah Toa Nio dan Kongcu yang terhormat ingin makan? Mari, saya pilihkan tempat yang kosong dan enak bagi jiwi, Anda berdua. Mau siau moli mengangguk dan pelayan itu dengan terbongkok-bongkok lalu mengantar mereka ke sudut di mana terdapat meja kosong yang cepat dibersihkannya dengan kain yang selalu tergantung di pundaknya. Toa Nio hendak pesan apa? Dan Kongcu tanyanya ramah. Keluarkan mie, daging dan sayur terbaik untuk dua orang, kemudian harus Sengka sendiri yang melayani kami karena kami ingin bicara denganmu. Pelayan itu membelalakan matanya yang kecil sipit, tetapi lalu tersenyum-senyum dan mengangguk-angguk seperti seekor ayam sedang makan beras. Baik, Toa Nio, baik, dan dia lalu mengundurkan diri untuk memenuhi pesanan mau siau moli itu. Dialah yang ketika itu ditanyai oleh gadis yang kumaksudkan, maka aku minta dia yang melayani kota, bisik wanita cantik itu kepada Tek Hoat yang hanya mengangguk. Pelayan itu datang membawa masakan dan arak yang dipesan, kemudian setelah mengatur semua itu di atas meja, dia berdiri tak jauh dari situ sambil tersenyum-senyum dan siap untuk melayani dua orang ini kalau-kalau membutuhkan sesuatu. Mau siau moli mengajak Tek Hoat makan minum tanpa berkata-kata. Baru setelah dia merasa kenyang dan menyusut bibirnya yang merah dan berminyak itu dengan sapu tangan, dia memberi isyarat kepada pelayan itu untuk mendekat. Si pelayan mendekat dan membongkokkan tubuhnya agar kepalanya lebih dekat dengan wanita itu untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan wanita itu. Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu dan kau harus menjawab sejujurnya dan sebenarnya. Kalau kau memberi keterangan yang menyenangkan, jangan khawatir, aku akan memberi hadiah kepadamu. Tapi jika kau berbohong atau menyembunyikan sesuatu, pedangku tidak akan segan-segan untuk menyembelih leharmu. Wah, ti, tidak. Mana saya berani, pelayan gendut itu berkata dan tubuhnya menjigil. Mau siau moli terkekeh sehingga empat orang pria yang duduk di meja yang tidak jauh dari situ menoleh semua. Melihat wanita cantik itu terkekeh genit dan matanya mengerling penuh daya tarik kepada mereka, empat orang laki-laki yang melihat pakaiannya tentu terdiri dari kongcu yang beruang itu juga tersenyum-senyum. Bahkan seorang di antara mereka yang termuda, usianya paling banyak 30 tahun, pakaiannya rapi dan indah, mengedipkan macu kepada mau siau moli. Sambil terkekeh genit wanita ini membalas dengan kedipan macu kanan sehingga laki-laki itu kelihatan gerang bukan main lalu minum araknya. Mereka berempat lalu tertawa-tawa dan berbisik-bisik. Kek Hoat melihat ini semua dengan hati muak, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan diam saja, hanya memandang kepada pelayan gendut itu. Setelah sedikit gangguan main metu dengan empat orang pria itu, mau siau moli kembali menghadapi pelayan dan mulailah dia bertanya, beberapa hari yang lalu aku juga makan di sini. Ah, saya ingat, To'anio. Saya ingat, maka ketika To'anio datang tadi, saya cepat menyambut karena saya merasa pernah melihat To'anio, pelayan itu cepat berkata. Dan pada waktu itu, engkau melayani seorang gadis cantik berbaju sutera merah indah dan membawa payung. Dia bertanya kepadamu tentang seorang gadis cantik yang dibawa dengan paksa oleh seorang kakek, mau siau moli membiarkan pelayan itu mengerutkan alis mengingat-ingat. Ketika dia membayangi gadis yang dijumpainya di tepi jalan di Dusun Hun Kua tak jauh dari kota ini, dia terus mengikuti gadis itu sampai gadis itu memasuki rumah makan di kota ini. Akan tetapi karena pada waktu itu terdapat banyak sekali tamu dan suasana amat berisik, maka dia tidak dapat mendengarkan percakapan antara gadis itu dan pelayan gendut ini dengan jelas, hanya melihat si gendut ini menggerak-gerakan tangan. Pada waktu itu dia tidak begitu memperhatikan, bahkan tidak mempedulikan urusan itu, akan tetapi setelah dia berniat membantu Tek Hoat, barulah dia teringat bahwa yang dimaksudkan oleh gadis itu tentulah putri Shantidewi. Ah, sekarang saya ingat, To'anyo. Benar, gadis membawa payung. Nah, dengarlah. Aku juga ingin mencari gadis yang dibawa oleh kakek itu. Kemana kah mereka lalu dia menambahkan, Awas, jangan berbohong kau. Ayuh, mana saya berani berbohong? Saya akan menceritakan kepada To'anyo seperti yang saya ceritakan kepada nona itu, seperti yang saya ketahui. Memang ada kakek dan gadis seperti yang dimaksudkan itu makan di sini, akan tetapi tentu saja saya tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya di waktu makan, saya mendengar kakek itu menyebut-nyebut pantai laut Pohai. Hanya itulah yang saya ketahui dan demikian pula saya ceritakan kepada gadis itu, To'anyo. Pantai lautan Pohai Tek Hoat mengulang dan alisnya berkerut. Kalau begitu, aku akan menyusul ke sana katanya dan alisnya berkerut makin dalam ketika dia melihat mausiao Molly sudah tersenyum-senyum dan bermain match lagi dengan laki-laki berbaju kuning di meja lain itu. Ternyata siluman kucing ini tidak mendengarkan atau mempedulikan keterangan si pelayan sama sekali, tetapi asyik bermain match dengan laki-laki itu. Tiba-tiba laki-laki itu yang agaknya sudah setengah mabuk dan tidak kuat menyaksikan permainan match dan bibir mausiao Molly, berdiri dan dengan langkah yang agak terhuyung dia menghampiri meja wanita itu, berpegang pada ujung meja dan dengan berdiri tidak lurus, agak tergoyang-tergoyang, dia tersenyum lebar kepada mausiao Molly. Hihihi, engkau, hihihi, cantik seperti bidadari, mari kita makan minum bersama, hihihi, tentu kita berdua akan senang sekali. Prat, laki-laki itu menjerit dan menutupi mukanya yang disiram kuah panas oleh mausiao Molly. Bukan hanya karena kuah itu panas yang membuat laki-laki itu kini bergulingan DL atas lantai sambil menjerit-jerit, akan tetapi karena kuah itu dilemparkan dengan pengerahan tenaga sakti oleh mausiao Molly yang kini tertawa terkekeh-kekeh dan suara ketawa ini mengandung suara seekor kucing. Kek Hoat mengerutkan alisnya, akan tetapi duduk saja dengan tenang. Tentu saja tiga orang laki-laki lain yang duduk di meja sebelah menjadi terkejut dan marah sekali melihat teman mereka bergulingan seperti itu. Mereka menyangka bahwa teman mereka itu dipukul atau terkena senjata lain karena kalau hanya kuah, tidak mungkin teman mereka sampai menderita seperti itu. Serentak mereka bangkit dan lari menghampiri meja mausiao Molly. Kau apakan teman kami bentak mereka? Hei hei, dia terlalu mabuk dan kalian juga. Kini berhamburanlah mangkok-mangkok beserta sumpit-sumpit dari atas meja di depan wanita itu dan terdengar suara berteriak-teriak kesakitan dan tiga orang laki-laki ini pun terpelanting dan roboh bergulingan seperti teman mereka yang pertama. Muka mereka luka-luka, ada yang tertusuk sumpit matanya, ada pula yang pecah pelipisnya terkena sambaran mangkok yang menghantam kepala sampai pecah mangkok itu sehingga pecahannya melukai muka. Tentu saja restoran itu segera menjadi geger dan para tamu banyak yang lari keluar. Melihat ini, hati tek hoa terasa muak dan dia lalu bangkit berdiri, terus keluar dari tempat itu tanpa mempedulikan mausiao Molly lagi. Wanita ini cepat memburu. Eh, haha, nanti dulu, Ang Sicu diam mengejar, akan tetapi tek hoa tidak menengok lagi, bahkan tidak peduli ketika mausiao Molly melangkah di sampingnya dan mereka keluar dari kota itu. Setelah mereka jauh meninggalkan pintu gerbang kota, dan melihat tek hoa sama sekali tidak mempedulikannya, mausiao Molly lalu berkata, Ang Sicu, apakah kau marah kepadaku? Tek hoa tidak menjawab dan ketika untuk kedua kalinya mausiao Molly bertanya sambil memegang tangannya, tek hoa malah mengibaskan tangan itu terlepas dan membalik, matanya memancarkan sinar berkilat. Pergilah dan jangan membuat aku merah hardiknya. Dia sudah siap untuk menyerang. Eh, eh, haha, Ang tek hoa mau siau Molly berkata dengan alis berkerut. Berhari-hari aku selalu bersikap hormat dan baik kepadamu, akan tetapi mengapa engkau sama sekali tidak memandang sebelah matuk kepadaku? Lupakah engkau bahwa aku berada di sampingmu karena hendak membantumu mencari Shanti Dewi? Tek hoa menghela nafas. Benar juga, betapapun wanita ini telah berusaha membantu menemukan kembali jejak Shanti Dewi. Kembali dia menarik napas panjang dan agak meredah kemarahannya. Sepak terjangmu membuat aku kesal dan marah. Mau siau Molly tersenyum. Mulut yang bibirnya merah basah itu terbuka sehingga nampak deretan gigi yang rapi dan putih, rongga mulut yang merah seperti daging mentah yang masih segar. Melihat pemuda itu redah kemarahannya, hati wanita ini menjadi gembira kembali. Sepak terjangku yang manakah yang tidak menyenangkan hatimu tanyanya halus, sikapnya merendah. Ang tek hoa merasa tidak enak hatinya. Mengapa dia mempedulikan benar apa yang sudah dilakukan oleh wanita ini? Perbuatanmu terhadap empat orang di restoran itu membuahkan hatiku. Akhirnya dia berkata dengan terus terang menyatakan isi hatinya. Eh, hai hik, ang si cu yang baik. Mereka adalah laki-laki tak berharga yang sudah sepantasnya dihajar. Perlukah orang-orang macam mereka itu diperlakukan dengan baik dan dihormati? Mereka saling pandang sejenak dan tek hoa mendengus lalu membuang muka. Aku tidak membela mereka atau siapapun juga. Akan tetapi, engkau telah bermain metu dengan mereka, lalu menyiksa mereka. Siapa tidak menjadi sebal melihatnya? Senyum itu melebar, metu yang masih indah itu terbelalak dan dari kerongkongannya terdengar suara lembut seperti suara seekor kucing kalau dibelai. Jadi engkau, engkau memperhatikan semua itu? Dan hatimu tidak senang melihat aku bermain metu dengan mereka pandang metu itu kini penuh selidik. Wajah tek hoa menjadi merah. Sudahlah. Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan, akan tetapi di depanku selama kita melakukan perjalanan bersama. Kau tidak boleh bertindak seperti itu yang hanya menimbulkan kekesalan hatiku. Aih, si cu. Sungguh aneh sekali mendengar ini dari mulutmu. Bukankah aku kini berhadapan dengan si Jarimaut? Bukankah dalam hal kekerasan, aku sendiri masih boleh berguru kepada si Jarimaut? Kita berdua adalah orang-orang dari golongan hitam, tindakan kekerasan merupakan kesenangan kita, kepandaian dan kekerasan merupakan hukum kita. Ataukah terjadi hal mukjizat di mana si Jarimaut telah berubah menjadi lemah dan lunak, si Harimaut ganas yang gagah perkasa telah berubah menjadi seekor domba yang jinak? Sudahlah. Jangan sebut-sebut tentang si Jarimaut. Aku benci kepadanya. Aku benci Tek Hoat lalu membalikan tubuh dan melanjutkan perjalanannya ke timur. Mau siau Moli tersenyum dan mengikutinya terus tanpa berani bicara apa-apa lagi sampai mereka berdua berhenti di dalam hutan karena malam telah tiba dan malam itu gelap sekali tiada bulan, hanya ada sedikit bintang yang tidak cukup terang untuk memungkinkan mereka melakukan perjalanan melewati hutan lebat itu. Seperti biasa, Tek Hoat tidak pernah mau repot-repot dan setelah bersemedi beberapa lama lalu tidur sambil bersandar pada batang pohon, dan kembali mau siau Moli yang bekerja mengumpulkan kayu dan daun kering, membuat api unggun dan duduk melamun. Sampai lama wanita ini memandang ke arah Tek Hoat yang sudah tidur pulas karena kehangatan api unggun mendatangkan kantuk pada matanya yang dibayangi kedukaan dan kekhawatiran dan pada tubuhnya yang lelah. Berkali-kali mau siau Moli menarik napas panjang, mengamati wajah yang ditimpa api unggun itu, wajah seorang pemuda yang kelihatan masih remaja kalau sedang tidur memejamkan mati seperti itu. Lenyaplah garis-garis kekerasan di wajah Tek Hoat. Di waktu tidak tidur, maka tarikan dagu yang mengeras, dan pandang matanya yang memancarkan ketajaman yang menusuk, serta bayangan muram pada wajah yang kelihatannya tidak acuh, semua itu membuat wajah si jari maut menjadi matang dan menyeramkan. Akan tetapi di waktu tidur seperti itu, lenyaplah sifat-sifat si jari maut dan wajah itu membayangkan seorang pemuda yang patut dikasihan. Teringat betapa selama berhari-hari dia tak berhasil mendekati pemuda ini, mau siau Moli menarik napas panjang penuh penyesalan, kekecewaan dan juga penasaran. Jarang ada pria yang sanggup bertahan terhadap rayuan mautnya. Baru kerling dan senyumnya saja tadi telah membuat empat orang laki-laki di restoran itu tergila-gila. Dan rayuan-rayuannya dahulu pernah menundukkan putra dari pendekar seluman. Kalau dia mengenang kembali peristiwa itu, terdapat rasa kebanggaan yang luar biasa di dalam lubuk hatinya. Entah sudah berapa ratus, berapa ribu orang pria yang jatuh bertekuk lutut di depan kakinya, yang mabuk ke payang dalam pelukan dan belayannya, Namun kalau dia terkenang kepada Sumatian Bu, putra pendekar super sakti dari Pulau Es, jantungnya berdebar penuh kebanggaan. Betapa bangganya mengenangkan betapa pemuda Pulau Es itu, yang tampan sekali dan gagah perkasa, pernah mabuk ke payang di dalam pelukan dan belayannya, pernah menjadi kekasihnya. Dialah yang memperoleh perjakannya pemuda sakti itu. Kembali dia memandang wajah Tekhoat. Pemuda ini tidak banyak selisihnya dengan Sumatian Bu. Sama muda, sama tampan, dan sama gagah perkasa. Perbedaannya yaitu, kalau Sumatian Bu adalah seorang tokoh dari golongan putih yang selalu menentang kejahatan, adalah Ang Tekhoat sebaliknya, seorang tokoh hitam yang mengerikan, yang berjuluk si Jari Maut. Jadi lebih cocok dengan dia. Ayuh, mengapa engkau begitu angkuh keluhnya, membayangkan betapa akan nikmatnya kalau malam itu dia dapat terbuai dalam pelukan pemuda itu. Sudah berhari-hari dia tak pernah berdekatan dengan pria, padahal Tekhoat si pemuda ganteng ini setiap hari berada di sampingnya. Sungguh keadaannya seperti seekor kucing kelaparan yang dekat dengan daging segar, akan tetapi tidak dapat menerkam daging yang menggeirahkan itu. Tiba-tiba Mao Siaw Moli mendengar suara yang tidak wajar. Dia lalu bangkit dan melirik ke arah Tekhoat. Masih tidur nyenyak pemuda itu. Dengan gerakan ringan dan tanpa mengeluarkan suara, Mao Siaw Moli meninggalkan api unggun, menyelinap di antara pohon-pohon yang gelap. Tak lama kemudian dah melihat lima orang laki-laki dan di antara mereka terdapat dua yang dikenalnya, karena dua orang ini adalah dua orang di antara empat orang yang tadi dihajarnya di restoran. Mao Siaw Moli tersenyum. Dia sedang haus dan kini datang lima orang laki-laki. Setidaknya ada dua orang di antara mereka yang masih cukup muda dan tidak buruk. Lumayan untuk memuaskan kehasannya yang datang menyiksa karena selalu dekat dengan Tekhoat yang tidak mempedulikannya. Akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan sesuatu dan senyumnya melebar. Mengapa tidak? Mungkin ini merupakan jalan dan siasat yang amat baik, pikirnya. Cepat dia membuka kancing bajunya luar dalam sehingga dadanya kelihatan terbuka dan sebagian dari bukit-bukit dadanya nampak. Lalu dia berjalan memapak ke lima orang itu. Oh dia menahan seruannya ketika sudah berhadapan dengan mereka. Lima orang laki-laki itu terkejut, akan tetapi seorang dari mereka yang mengenal Mao Siaw Moli berseru, ini dia siluman itu. Dan mereka berlima lalu menyerbu Mao Siaw Moli. Wanita ini mengelak ke sana sini dan menangkis, akan tetapi tiba-tiba sebuah pukulan mengenal pundaknya dan dia terhuyung. Lima orang itu menerkam dan Mao Siaw Moli mempertahankan diri mati-matian sehingga pakaiannya koyak-koyak. Tolong gak? Tolong gak? Angsicu terdengar dia menjerit-jerit. Tekhoat terbangun dan terkejut mendengar jeritan itu. Otomatis dia meloncat dalam keadaan sadar sepenuhnya dan di lain saat dia telah berlari cepat menuju ke arah datangnya suara itu. Dan ketika dia tiba di tempat itu, apa yang dilihatnya membuat Tekhoat mengerutkan alis saking marahnya. Dia melihat Mao Siaw Moli rebah terlentang di atas tanah, pakaiannya tidak karuan dan di sana-sini terbuka, sedangkan lima orang laki-laki sedang memegangi tubuh yang merontak-rontak itu. Dia tidak tahu betapa di dalam gelap itu, Mao Siaw Moli masih sempat melirik ke arah Tekhoat. Uh, uh, keparat kalian, iih, tolong gak? Jahanam tubuh Tekhoat mencelat ke tempat itu, kemudian kaki tangannya cepat bergerak-gerak, jari tangannya seperti senjata ampuh menyambar-nyambar lima kali dan lima orang laki-laki itu terlempar ke sana-sini dan roboh tak dapat bangkit kembali. Di dahi dan muka yang tercium jari-jari tangan itu kini terdapat bekas tapak tangan menghitam dan tubuh mereka tidak bernyawa lagi. Uh, 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 si Cuma Siaw Moli mengeluh, bangkit berdiri lalu lari menubruk Tekhoat sambil menangis. Kedua lengannya merangkul leher pemuda itu dan mukanya menangis di atas dada Tekhoat. Pemuda ini tertegun dan bengong memandang ke arah lima orang laki-laki yang telah menjadi mayat itu. Dia menuduk, lalu memandang ke arah muka yang tersembunyi di dadanya sambil bertanya, kenapa, apa yang terjadi? Akan tetapi tiba-tiba Mao Siaw Moli mengangkat mukanya dan menyambut muka pemuda yang menunduk itu dengan cuman pada mulutnya. Sejenak saking kagetnya Tekhoat tak dapat berbuat apa-apa dan sepenuhnya merasakan cuman yang berapi-api itu. Bibir Mao Siaw Moli terasa basah dan panas sekali. Akan tetapi ketika Tekhoat merasakan lidah wanita itu menjilat-jilat, dia cepat melepaskan rangkulan wanita itu dan melangkah mundur, memandang kepada wajah yang merah itu, metu yang mereduk seperti mengantuk, cuping hidung yang kembang kempis, pernafasannya yang memburu, terengah-engah dan mulut yang agak terbuka itu. Apa yang kau lakukan ini dia membentak? Tekhoat, ah, Tekhoat! Mao Siaw Moli mengembangkan kedua lengannya, akan memeluk lagi, namun Tekhoat memandangnya dengan bengis dan melangkah mundur lagi. Moli, apa yang kau lakukan ini kembali dia membentak? Tekhoat, ah, betapa besar rasa bahagia dan terima kasihku, sebab engkau telah menyelamatkan aku daripada penghinaan, lihatlah pakaianku, dan mereka, mereka jahanam-jahanam itu, Mao Siaw Moli merabah dadanya yang hampir telanjang sama sekali, menggerakkan jari-jarinya seperti membelai dadanya sendiri. Tekhoat membuang muka. Huh, kau, kau telah menipuku, Moli Tekhoat berseru marah dan kini dia memandangi lima orang yang telah menjadi mayat itu. Kau pura-pura kalah oleh mereka, memancingku agar aku turun tangan. Tidak, tidak, aku, aku hampir. Cukup. Tak perlu bersandiwara lagi. Mereka itu hanyalah laki-laki lemah, sekali serang mereka roboh dan tewas. Engkau yang berkepandayan tinggi, jangankan baru dikeroyok lima orang seperti ini, biar ada lima puluh orang engkau tidak akan kalah. Akan tetapi engkau sengaja mengalah dan aku, si tolol, aku terlebak. Dasar engkau wanita iblis. Siluman bektina kejam. Tiba-tiba Mao Siaw Moli terkekeh genit. Hai hai hik, dan engkau si jari maut telah memperlihatkan kehebatanmu. Lihat tapak jarimu di dahi dan pikpi mereka, Tekhoat. Bukankah engkau masih si jari maut dan aku adalah Mao Siaw Moli? Kita berdua memang cocok sekali bukan? Kita satu golongan dan pantas menjadi kawan akrab, bukan? Mana aku cocok dengan laki-laki macam mereka, yang lemah? Kita seperti sajak dengan nyanyian, apakah tidak terasa olahmu betapa saat ini tubuh kita saling membutuhkan? Betapa nikmat cuman tadi, Tekhoat? Wuuut. Jari tangan Tekhoat menyambar, akan tetapi dengan gesik Mao Siaw Moli dapat mengelap dari sambaran jari tangan maut itu. Perempuan tak tahu malu Tekhoat memaki karena marah sekali, marah yang ditimbulkan oleh penyesalan mengapa dia tadi menyambut cuman itu dengan sepenuh hatinya, mengapa tadi bibirnya menyambut dengan kecupan penuh rangsangan nafsu birahi. Tadi, pada saat mulutnya bertemu dengan mulut Mao Siaw Moli, seluruh kerinduannya terhadap Shanti Dewi tertumpahkan dan tersalurkan dalam cuman itu dan tentu saja hal itu terasa oleh Mao Siaw Moli. Hai hai hik, Tekhoat. Tak perlu engkau mengingkari suara hatimu sendiri, kebutuhan jasmanimu sendiri. Marilah, Tekhoat. Marilah ke dalam pelukanku. Sudah lama aku tergila-gila dan rindu kepadamu. Wuuut, berak. Sebatang pohon roboh oleh hantaman tangan Tekhoat. Lalu pemuda ini membalikan tubuhnya dan dengan muka panas dia meninggalkan hutan itu. Mau Siaw Moli mengejarnya, namun Tekhoat tidak mau berhenti dan terus melangkah maju, merabah-rabah dalam gelap, melawan hambatan duri-duri dan cabang-cabang pohon yang menjuntai ke bawah, tersaruk-saruk dalam kegelapan malam. Pada keesokan harinya, dia berhasil keluar dari hutan itu. Tekhoat tunggu terdengar teriakan dari belakang. Keparat Tekhoat berhenti dan membalikan tubuh, matanya bernyala dan dia mengambil keputusan untuk membunuh wanita itu. Mau Siaw Moli menghampiri dan ketika dia melihat sikap Tekhoat, melihat sinar maut dalam pandang maca pemuda itu, dia berhati-hati dan tidak mau terlalu mendekat. Tangannya sudah siap di pinggangnya, di mana tersimpan senjata rahasianya yang amat hebat, yaitu bahan peledak. Tunggu, Tekhoat. Aku tidak akan main-main lagi, aku bicara sungguh-sungguh. Dengarlah, engkau tidak akan berhasil menemukan Shantidewi tanpa bantuanku. Kau kira di mana engkau akan dapat menyusul Shantidewi? Bicara tentang Shantidewi, tentu saja Tekhoat menjadi tertarik sungguhpun dia masih marah. Di pantai Pohai, di mana lagi? Dan aku tidak butuh bantuanmu. Hem, jangan sombong kau, Tekhoat. Pantai Pohai merupakan pantai yang amat luas, apakah kau hendak menjelajahi seluruh pantai di sepanjang teluk itu? Sampai berapa tahun kau akan berhasil? Sebaliknya, kalau kau mau menerima bantuanku, aku tahu dan mengenal seorang kakek yang tinggal di pantai Pohai, Seorang kakek yang liai, dan aku berani bertaruh bahwa agaknya kakek itulah yang dimaksudkan orang, kakek yang singgah di restoran itu bersama Shantidewi. Tentu saja Tekhoat menjadi tertarik sekali, akan tetapi dia masih curiga dan tidak mau percaya begitu saja. Molly, kalau engkau mempermainkan aku sekali ini, demi Tuhan, aku tentu akan membunuhmu. Hei hei, kau kira aku wanita macam apa mudah saja kau bunuh. Pula, perlu apa aku main-main denganmu kalau aku benar-benar cin, eh haha, suka kepadamu. Kalau begitu, katakan siapa kakek itu dan di mana tempat tinggalnya. Hem, nanti dulu, jangan mau enaknya saja. Telah ku katakan bahwa aku suka sekali kepadamu, Tekhoat. Engkau lah satu-satunya pria yang cocok berada di sampingku, sebagai, apapun, pendeknya, sebagai sahabat. Oleh karena itu, tidak mungkin aku memberitahu kepadamu lalu engkau pergi meninggalkan aku begitu saja. Kalau kau mau berbaik denganku, mau melakukan apa yang ku minta, aku akan mengantarmu ke tempat kakek itu dan aku akan membantumu mencari sampai kita dapat menemukan kembali putri Shantidewi. Bagaimana? Tekhoat mengerutkan alisnya, berpikir-pikir. Dia tidak mungkin dapat memaksa wanita ini untuk mengaku. Andai kata dia dapat mengalahkan mauslau Molly sekalipun, agaknya wanita seperti dia itu tidak akan mau mengaku biar dibunuh sekalipun. Lebih menguntungkan berbaik dengan orang seperti ini daripada memusuhinya, apalagi dia memang amat membutuhkan petunjuknya agar dapat menemukan kembali Shantidewi yang hilang. Baiklah, Molly, akan tetapi engkau pun tahu bahwa orang macam aku takkan menuruti permintaanmu begitu saja kalau permintaan itu tidak cocok dengan rasa hatiku. Seperti juga engkau, aku pun tidak takut mati. Kita bersahabat, cukup sekian saja, jangan mengharapkan yang bukan-bukan. Mau siau Molly adalah seorang wanita yang sudah banyak mengenal pria, sudah memiliki banyak sekali pengalaman, maka jawaban ini tidak mengecilkan hatinya. Dia maklum bahwa dalam hubungan antara pria dan wanita, yang penting adalah keakraban lebih dulu, karena dari keakraban ini mudah sekali berubah menjadi cinta. Pendekatan antara minyak dengan api memang tidak begitu saja menimbulkan kebakaran, akan tetapi setidaknya membuka kesempatan besar sekali untuk terjadinya kebakaran itu, dan dengan pengalamannya, dengan kecantikannya dan tubuhnya yang masih padat dan nampak mudah, dia akan dengan mudah menimbulkan kebakaran itu. Mau nggak?